Indonesia akan menghadapi Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Kampi 10 Oktober. Bagaimana persiapan dan jaga komposisi Timnas Indonesia? Apakah Martin Pes ini yang sempat mengalami cedera bisa bergabung memperkuat skuad Garuda? Sudah ada manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Sumarji. Halo, Pak Hrain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarji, dalam dua hari ke depan laga yang dinantikan Indonesia versus Bahrain, kita tahu bahwa Indonesia punya sejarah takluk melawan Bahrain pada tahun 2012 yang lalu. Nah, bagaimana persiapan laga kualifikasi hari Kamis besok? Kemudian kita tahu bahwa karakter dari pemain Bahrain yang cukup keras, kemudian juga pancingan emosi ini patut menjadi satu bentuk antisipasi bagi pemain Timnas Indonesia. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi perlu saya sampaikan sekedar informasi bergabung dengan skuad Garuda yang saat sekarang ini berada di Bahrain. Secara keseluruhan kondisinya sangat baik, sangat bugar ya. Kalau kemarin ketika kita berangkat, masih ada beberapa yang harus ditangani oleh tim terapi, tim terapi, fisioterapi yang ada di kita, tim dokter yang ada di kita. Alhamdulillah kondisinya dari kemarin sore, kemarin malam saat latihan semuanya sudah bugar semuanya. Tidak ada pemain yang boleh dikatakan mengalami cedera baik itu keterlatingan maupun cedera sedikit agak berat. Prinsipnya kondisinya sangat baik dan kalau tadi Mbak sampaikan kaitannya dengan soal bagaimana Indonesia ini boleh dikatakan ada rasa takut dan sebagainya. Ya kalau kita melihat sejarah memang kan di tahun 2012 kalau nggak salah saya ingat saya itu kan Indonesia di kalahkan oleh Bahrain itu kan di sini ya. Stadion ini kan 10-0 ya, 10-0 itu luar biasa dan kemarin pada saat sesi latihan saya juga sampaikan sedikit kepada para pemain bahwa kalau kita bicara sejarah memang sejarahnya cukup mungkin kalau boleh memalukan sangat memalukan ya kekalahannya sangat telak. Tetapi yang kita harus melihat dan kita harus bangga bahwa saat sekarang ini sekuat geruda yang ada di kita itu boleh dikatakan kondisinya baik itu secara statistik ya, perseorangan dan ketika dikumpulin jadi satu di tim, tim Mas Indonesia Senior ini boleh dikatakan kualifikasi, statistiknya sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bagus. Sehingga kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini ya kita akan percaya diri begitu ya, percaya diri. Tetapi kembali lagi bahwa momentum lawan kita Bahrain menganggap tim Nas kita itu remeh dan sebagainya itu hal yang menurut kami itu hal yang positif gitu, biarkan saja mereka masih menganggap kita seperti dulu. Nah yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita bertanding nanti tanggal 10 ya kita akan buktikan bahwa tim Nas kita memang sudah luar biasa ringkatannya. Oke termasuk persiapan kondisi fisik para pemain tim Nas kita Pak Sumarji, yang dipertanyakan satu atau dua diantaranya adalah Martin Pes, kemudian juga Witan yang usai mengalami cedera kondisinya seperti apa, apakah dipastikan akan ikut bergabung memperkuat skuad Garuda pada laga melawan Bahrain kamis besok? Kalau Martin Pes nanti baru akan landing di Bahrain sini, itu 14.45 ya. Setelah itu nanti akan kita cek keberadaan situasi Martin seperti apa. Tetapi kemarin sebelum terbang dari Dallas, saya sudah bicara, chat dia kondisinya sudah sangat baik dan sudah membaik. Tentunya tinggal nanti kita akan cek betul kondisi real di lapangan seperti apa. Tapi sih harapan kita mudah-mudahan Martin Pes tidak mengalami sesuatu yang akan menyulitkan kita ya. Karena kan kita betul-betul membutuhkan tenaga dan sumbang sih dari Martin Pes menghadapi Bahrain. Terus kalau kondisinya Witan sudah sangat baik, kemarin juga sudah ikut latihan secara keseluruhan, tidak merasakan apa-apa juga, selesai latihan saya tanya juga tidak ada merasakan apa-apa. Sehingga kalau kita melihat kondisi 26 pemain yang ada semalam, itu kondisinya semua fit bukan semuanya. Jadi tidak ada yang perlu dilakukan lagi lah. Hanya tinggal sekarang kita menunggu, nanti Martin begitu landing langsung akan kita jemput dan langsung akan dicek oleh tim dokter yang di kita dan juga tim Pes yang ada di kita, setelah itu baru nanti akan kita pastikan dengan perkembangan sisa waktu yang ada atau juga masih ada waktu dua hari, hari ini sama besok. Lusa, lusa itu masih juga ada waktu, sehingga kita akan lihat perkembangannya. Mudah-mudahan Martin kondisinya malam, Martin yang baik dan kita bergabung. Pak Sobarji, dalam laga Bahrain melawan Jepang beberapa waktu yang lalu, sempat ada insiden ketika supporter dari Bahrain ini menembakkan laser ke arah pemain atau pada saat pertandingan berlangsung. Nah, untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang lagi, sudah ada yang dikomunikasikan atau peringatan disampaikan oleh Indonesia terkait dengan hal ini? Ya, kemarin itu juga jadi pembahasan kita di tim ya. Sehingga besok ketika MCF, saya akan sampaikan bahwa kaitannya dengan soal kejadian-kejadian sebelumnya antara Bahrain dan Jepang, ada sinar laser yang dinyalakan sehingga mengganggu konsentrasi pemain. Jadi jangan terulang kembali gitu. Jangan terulang kembali dan FA sini, federasi sini cukup ini, federasi Bahrain sini cukup responsif dan menanggapi itu. Kemarin sempat sore kita ngobrol-ngobrol dengan perwadilan federasi Bahrain di hotel. Salah satu di antaranya juga itu, saya sampaikan kenapa sampai ada sinar laser yang mengenai muka pemain sehingga mengganggu pemain Jepang itu kan tidak fair play dan tentu itu akan membawa nama baik bangsa dan negaranya. Sehingga itu jadi konsennya mereka dan itu akan disampaikan dan mudah-mudahan sih kejadian itu tidak terulang kembali. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Saya kira itu. Oke baik cukup diantisipasi ya. Pak Subarji setelah melawan laga melawan Bahrain nanti juga Indonesia akan berhadapan selasa pekan depan yaitu dengan China. Nah beberapa hari yang lalu media asing khususnya media China sempat menyoroti dua pemain naturalisasi terbaru Indonesia yaitu Hilgers dan juga Brinders yang dianggap proses naturalisasinya itu terlalu cepat sehingga tidak layak untuk memperkuat Timnas Indonesia di waktu yang sesingkat ini. Tanggapan ya? Jadi gini, kalau hal yang demikian itu saya sendiri sudah bicara sama Mes, sama Eliano kemarin kebetulan banyak waktu kan? Banyak waktu di berantara juga kebetulan saya ada di situ. Ya kita diskusi lah, kita ngobrol lah. Karena dia juga ikut di perkembangan itu kan? Makanya saya sampaikan, kalau situasi seperti ini itu segala sesuatu itu bisa dilakukan. Artinya lawan bisa memperlakukan segala celah. Namanya juga Perang Sea War. Perang ini kan? Perang menurunkan, mengurangi mental pemain kan? Itu hal yang biasa dan mereka berdua tidak menanggapi itu malah ketawa-ketawa saja. Karena kan saya sudah jelaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan itu oleh negara kita sudah benar gitu. Apanya yang kisah lain gitu. Ada yang nyalain katanya terlalu cepat, ada yang nyalain katanya kenapa kok di Belgia dan lain sebagainya. Itu hal biasa lah yang begitu-begitu. Gak usah ditanggapi, ya kita senyum-senyumin saja lah. Terserah lah mereka mau ngomong apa, kita gak akan terpengaruh dan memang itu tidak ada masalah apa-apa kenapa harus ditanggapi gitu. Tapi kan yang buat kita beli itu juga, ngapain sih yang begitu kok yang disampaikan, tapi itulah namanya sepak bola. Buat peperangan kan, kalau namanya orang berperang itu sebelum perang itu kan berbagai macam cara dilakukan supaya mentalnya turun. Tapi ya ini Indonesia gitu, jadi jangan terlalu dipresor-presor dengan hal yang kecil-kecil gitu. Kita gak akan terpengaruh gitu. Oke, kita anggap itu sebagai booster ya untuk semakin memperkuat solidaritas dari timnas Indonesia untuk bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan dan menerima kabar baik di Laga Melawan Bahrain ya, Pak Sumarji hari Kamis depan. Wondo aja, wondo aja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung dengan kami. Selamat siang. Selamat siang.